Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamlah rasulillahi amabadu Pemirsa kita kembali di acara kesayangan kita di kisah teladan Dan hari ini kita akan menceritakan seorang sosok sahabat sing mulia Yaitu Adi bin Hatim Atta'i Nah sahabat ini sangat luar biasa nih Seperti biasa kebanyakan dari para sahabat-sahabat Rasulullah itu Karena belum mengenal ya maka dia akan memusuhi Rasulullah Makanya ketika dia betul-betul mengenal Rasulullah Dia pun tak sungkan-sungkan dan tiga segan-segan Untuk bersahadat yang mengucapkan Nah begitu juga dengan sahabat yang mulia ini Yaitu Adi bin Hatim Pemirsa yang diramati Allah SWT Beliau pun karena tidak mengenal Rasulullah Jadi ya uzunnya banyak Nah jadi singkat cerita Ceritanya itu adalah Adi bin Hatim Atta'i ini Beliau ini adalah salah seorang pembesar orang Arab Kalau ibaratnya itu ya itu Arab ini kan banyak kobila-kobilanya nih pemirsa Nah ini Adi bin Hatim ini adalah termasuk rajanya ketika itu Pemimpin kobilahnya Kobila-atta'i Yang tinggal di Nejet ketika itu Nah jadi pemirsa yang diramati Allah SWT Kenapa dia bisa menjadi raja? Nah ini ya tidak lain karena bapaknya ya Si Adi bin Hatim ini Ini adalah seorang yang di jaman jahilia dulu Ini termasuk orang yang dermawan, orang baik hati Pokoknya memang betul-betul the best lah Itu di jaman jahiliahnya Jadi secara otomatis ketika dia meninggal dunia Orang-orang pasti menunjuk anaknya Yang mungkin sifatnya beda-beda tipis sama bapaknya Otomatis Adi bin Hatim pun menjadi seorang raja Nah Jadi ketika itu pemirsa yang diramati Allah SWT Dia mendengar puasanya Nabi Muhammad Ya ini Sedang apa ya Menyebarkan dakwahnya ke seluruh umat Jadi pemirsa yang diramati Allah SWT Karena ini belum jumpa Hanya dengar berita-berita aja Adi bin Hatim ini khawatir Karena ini kayaknya ini pergerakan si Muhammad ini Ya kata Adi bin Hatim Ini bahaya ini Ini kayaknya Bakalan-bakalan kepemimpinan dia ini Nyari-nyari apa namanya ya Kekuasaan Ini bahaya ini Bisa-bisa kekuasaanku Kata Adi bin Hatim itu Ini bakalan diploroti nih Bakalan ambrok Jatuh Jatuh Dan Aku bakalan Dibuang Takut ya Jadi pemirsa yang diramati Allah SWT Kurang lebih Selama hampir 20 tahun Adi bin Hatim ini Warbun Tengah mati Karena takut dia Kekuasaannya bakalan diambil Karena Adi bin Hatim ini Ini punya apa ya Dia kan orang Nasrani nih Agamanya Nasrani Kemudian dia punya peraturan sendiri Pokoknya Kalau Ada peperangan Harta rampasan perang itu Atau gunima itu Seperempatnya itu Buat Adi bin Hatim Jadi kalau kaumnya itu perang Dapat gunima banyak Seperempat itu Wajib disetor untuk Ya Adi bin Hatim Nah Gitu pemirsa Jadi yang takutnya nih Tapi Melihat pergerakan Rasulullah ini Semakin lama semakin besar Apa gak semakin Kir-kir apanya Jantung dari Adi bin Hatim ini Sampai akhirnya Pemirsa yang diramati Allah Subhanahu wa ta'ala Dia perintahkan Sama seorang budaknya Siapkan aku Unta yang konceng Yang enak ditunggangi Dan parkirkan Di depan rumahku Kata Adi bin Hatim Sudah disuruh parkir Unta Dan Kamu denger-denger Kalau ada bala tentaranya Si Muhammad datang Coba cepat kabarin aku Budaknya siap-siap lah Dipilihin Untanya kan banyak Dia kan orang kaya Pilih mana Unta yang paling bagus Sini Oh ini Sini untanya Maju Bawa Ikat Keesokan harinya Ternyata betul Dikedar bentuknya Adi bin Hatim Adi bin Hatim Oh Kenapa Kenapa Aku lihat Panji-panji Bendera Muhammad Itu udah mau datang Ke kita Menyerang kita Oh Makin Dek-dek kan Oh Celaka lah kita ini Oh Bener kamu ngomong ini Bener Aku nengok sendiri Dengan mata kepala aku Panji-panji Bendera-bendera Muhammad Udah mau datang Menyerang kita Kalau gitu Ayo Mana unta yang Tak suruh kemarin Ini untamu Dipilih-pilih Saudara-saudaranya itu Dibawa untuk Ngungsi Mau berangkat Ngungsi ke Sam Ayo melu-melu Mana anakku Mana anakku Jangan ketinggalan anakku Mana istriku Istriku Kok mana nih Berangkat Berangkat Lari orang itu Sampai di pemirsa Pas sampai di Pertengah perjalanan Yang kira-kira Ini udah aman Kayaknya Udah aman Udah gak Gak terkejar lagi Sama tentaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Diitung Istriku Eneng Waduh Ada istriku Anak Ini nomor sekian 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 Walhamdulillah Kodarullah Ketinggalan Ketinggalan Satu Saudaranya Ya Yaitu Adiknya Saudarinya Wala Aku ada yang Ketinggalan Satu Udah Seusun Ditangkeplah Adikku Sama Tentaranya Muhammad Haduh Habislah Sallallahu Alaihi Wasallam Adiknya Ditangkep Dibawa Ke Madinah Nah Jadi singkatnya Seperti itu Pemirsa Yang beramati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Apakah yang Bakalan terjadi Apakah yang Akan terjadi Kepada adik Dari Adi Bin Hatim Dan Apakah yang Akan terjadi Oleh Adi Bin Hatim Insya Allah Kita lanjutkan Kembali ceritanya Setelah Jadah Parikadir Ya Pemirsa Kita kembali lagi Di acara kisah teladan Masih menceritakan Seorang sahabat yang mulia Adi Bin Hatim Nah Proses Masuk Islam ini Sangat luar biasa Tapi Ini insya Allah Kita akan selesaikan Di Cerita kali ini Pemirsa Tadi kita Sudah dengarkan cerita Bahwasannya Adik Ya Atau saudari Dari Adi Bin Hatim Ketinggalan di Nejet Dan Ditawan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan bala tentaranya Dibawa ke Madinah Kemudian Apa yang terjadi Ya Kelanjutan ceritanya Akan kita lanjutkan Pemirsa Nah Singkat cerita Ditawanlah Adik dari Ya Adi Bin Hatim Tadi Wah Kemudian Pemirsa Yang terhormati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika ditawan Seperti biasa Rasulullah itu Menawan ya Dengan Tawanan itu Dengan Mu'amalah yang baik Ya Nah jadi Beliau ya Biasa aja gitu Dibawa ke Madinah Udah Ya suruh lihat Aktifitas orang Islam Gitu aja gitu Jadi Konon cerita Ini pemirsa Yang terhormati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Itu lewat Nampaklah tadi Saudarinya Adi Bin Hatim Tadi Kemudian Dia memanggil Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Dia memanggilnya Sesungguhnya Kamu adalah orang yang baik Tolong lepaskan aku Karena sesungguhnya Ayahku sudah tiada Dan seorang penolongku pun Telah meninggalkanku Ya Tolonglah lepaskan aku Semoga kiranya Dengan kau Melepaskanku Kau mendapatkan Ya Keberkahan lah Gitu lah Ngerayu lah Ini pemirsa Intinya Kemudian Rasulullah Datang Siapa orang yang Mau menolongmu Yang meninggalkanmu Penolongmu yang meninggalkanmu Disebutkan Adi Bin Hatim Waduh Adi Bin Hatim Pula Kemudian Rasulullah Adi Bin Hatim Yang telah meninggalkanmu Yang telah Meninggalkan Allah dan Rasulnya Dia melarikan diri Geleng-geleng Kemudian Rasulullah Pilih Waduh Gawat ini Kemudian Pak Mirza Keesokan harinya Saudarinya Adi Bin Hatim ini Belum putus asa Keesokan harinya Kembali lagi Ya Rasulullah Dengan pertanyaan yang sama Rasulullah pun menjawabnya Dengan jawaban yang sama Ditinggalkan lagi Waduh Gak ada respon Sampai hari ketiga Hari ketiga itu Udah putus asa dia Udah putus asa Udah males Rasulullah lewat pun Alah jernuai lah Sama juga dijawabannya Putus asa dia Kemudian ada seorang laki-laki Memberikan kode Sama Saudarinya Adi Bin Hatim tadi Kode Maksudnya Ikuti Ikuti Rasulullah itu Tanyai lagi Nigo lagi Gitu loh Kode Kasih kode Ya manut aja Manut aja Dateng ya kepada Rasulullah Wah Rasulullah Lepaskanlah aku Semoga keberkahan Mengampirimu Rasulullah Kemudian apa kata Rasulullah Rasulullah Ya aku udah Akan melepaskan Wah seneng lah Wah enak banget loh Udah dibawa-bawa Jauh dari Najat Sampai ke Matinah Cuma beberapa hari Nigo-nigo-nigo Eh dilepasin Padahal gak ngasih apa-apa Bener nih Rasulullah Ya bener Wah kalau gitu Aku mau Balik lah nih Aku siap-siapkan Bekalku Aku mau langsung berangkat Apa kemudian kata Rasulullah Janganlah buru-buru Pastikan dulu Nanti kalau Kamu mau kemana Berangkat ini Aku mau nyusul Saudara-saudaraku Kesam Kata wanita tadi Oh jangan dulu Sampai ada orang Yang mau mendampingimu Yang mau mengantarkanmu Kesam Nah nanti Kalau ada orang Yang mau menjamin Kamu bisa sampai kesam Dengan selamat Kabari aku Kata Rasulullah S.A.W Kabarin aku Nanti Baru tak kasih izin Kamu Berangkat kesam Bener nih Rasulullah Bener Terima kasih Rasulullah Tau pemirsa Siapa tadi yang ngasih kode-kode Menurut kisahnya Yang ngasih kode tadi Untuk Nyuruh deketi Rasulullah tadi Itu adalah Ali bin Abi Talib Wah udah Kasihnya itu Mas Rasulullah Karena Ali tahu Rasulullah orangnya baik Tawanan-tawanan itu Gak ada yang disisah-sisahin Gak ada Semuanya diberikan Ya mu'amalahnya itu Dengan mu'amalah yang baik Sama Rasulullah Sehingga banyak itu Dari tawanan-tawanan perang itu Yang masuk Islam Kenapa Melihat perilaku Orang-orang Islam Melihat kegiatan-kegiatan Orang Islam Dengan baik Nah jadi Pemirsa yang Ramadhan Allah S.W.T Beberapa hari kemudian Ada seorang Kofila dagang Menuju ke Sam Nah dan Qadarullah Dan Alhamdulillah Ini pemirsa yang Ramadhan Allah S.W.T Ada pula orang yang baik Yang mau siap mengantarkan Ya adiknya Atau saudari dari Adi bin Hatim tadi Berangkat lah akhirnya Dikasih izin sama Rasulullah Berangkat ke Sam Naik unta Jadi itu Untanya pun pemirsa yang Ramadhan Allah Tahu Itu untanya pun Dikasih sama Rasulullah Ini unta nih Jangan biar gak jalan kaki Nah Dikasih Apa namanya Kayak kemah-kemahan itu loh Untanya itu ditaruh Kayak rumah-rumah Jadi kalau panas itu Enggak langsung nyangat ke Kepala kita Nah Jadi berangkat S.W.T S.W.T Pas sampai Bener Jumpa S.W.T 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 Itu kan saudariku itu Wuh Dia bisa pulang Oh Alhamdulillah Wai saudariku Apa kabarmu Datangnya itu Marah Pemirsa Saudarinya tadi Wahai pemutus Tali silaturahim Ngapai kamu Datang-datang ke sini Kamu telah meninggalkanku Dan kamu berangkat Bersama keluargamu Engkau berangkat Bersama anak istrimu Dan kau tinggalkan Kau tinggalkan Saudarimu Kau tinggalkan Auratmu Dinejet Kamu pergingung S.W.T Marah Jangan lagi itu Namanya gak sengaja Aku udah tak hitung-hitung Kayaknya udah semua ikor Rupanya ketinggalan satu Rayu 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 Akhirnya Udahlah Namanya perempuan Kode rayu Akhirnya Luluh juga Hatinya Pemirsa yang Ramadu S.W.T Nah Kemudian Pemirsa yang Ramadu S.W.T Ditanyain Gimana kamu Pas ditawan Sama si Muhammad Ada yang sakit Disiksai kamu Diapain kamu Kemudian Apa kata Saudarin Rasulullah Itu orang yang luar biasa Aku nasihat Sedikit Tidak ada Dia menyakit Dia Berikan Pelayanan Padaku itu Selain Temu Jadi Tak nasihati Cepat-cepat Kamu Jumpai Dia Tenang Aja Kamu Gak usah takut Kamu Menjumpai Dia Gak usah takut Kamu Menjumpai Dia Kamu akan Lihat Dia itu Seorang Yang berambisi Untuk menjadi Seorang Raja Atau Dia memang Betul-betul Seorang Nabi Tenang Aja Kamu Dia Tidak Akan Menyakitimu Datang Aja Akhirnya Pemirsa Karena Penasaran Tanpa Surat Pemberitahuan Tanpa Perjanjian Langsung Adi bin Hatim Datang Ke Madinah Untuk Berjumpa Dengan Rasulullah Sallallahu Bagaimana Kisah Adi bin Hatim Berjumpa Dengan Rasulullah Sallallahu Insya Allah Kita ceritakan Setelah Berikut Sallallahu Pemirsa Kita kembali lagi Di acara kisah teladan Yang masih menceritakan Seorang sahabat yang mulia Proses masuknya Islam Yaitu Adi bin Hatim Nah Pemirsa Tadi Adi bin Hatim Dinasihati oleh Saudarinya Supaya bisa Menjumpai Rasulullah Sallallahu Salam Karena Kalau Menjumpai Rasulullah Tidak ada ruginya Dan tidak usah takut Karena Kalau Seandainya Rasulullah Itu adalah Memang betul Nabi Maka Terimalah Keimanan Darinya Tapi Kalau Rasulullah Itu adalah Seorang Raja Biasa Maka Itu juga Tidak akan Memoderatkanmu Karena Engkau juga Seorang Raja Nah Jadi akhirnya Adi bin Hatim Berangkat ke Madinah Dengan mengendarai Kendaraannya Tanpa Ada perjanjian Keselamatan Tanpa Adanya surat Memberitahuan Duluan Tanpa Dikawal Dengan beberapa Tentara Sendiri Dia datang Untuk Menjumpai Rasulullah Dan benar Ketika sampai Madinah Dia berjumpa Dengan Rasulullah Dan Rasulullah Biasa saja Tidak ada Ini Adi bin Hatim Tawan dia Tanggap Tidak ada Tidak ada Ya sudah Disambut dengan Senyuman Seperti biasa Seperti menyambut Tambu Layaknya Rasulullah Kemudian Rasulullah Tersenyum Kemudian Membawa Adi bin Hatim Ke rumah Rasulullah Ketika itu Jumpanya di Masjid Kemudian Dibawa Sama Rasulullah Ke rumah Pas sampai Di Tengah Perjalanan Belum sampai Ke rumah Rasulullah Eh Ada seorang Nenek tua Kemudian Nenek tua Renta Beserta Anaknya Ngomong Sama Rasulullah Sallallahu Ada sebuah Perkara Entah apa Permintaan Dari nenek Tersebut Kemudian Dia bilang Sama Adi bin Hatim Tunggu dulu Bentar sini Kemudian Rasulullah Menyelesaikan Perkaranya Sama nenek Tadi Ibu-ibu tua Tadi Selesai Balik lagi Dalam hati Adi bin Hatim Ini bukan Kebiasaan Raja Musa Raja Kayak gitu Jalan lagi Kemudian Jalan dengan Menggandeng tangan Dari Adi bin Hatim Gandeng Masuk ke dalam Rumah Rasulullah Rumahnya biasa Tidak ada yang istimewa Tidak ada Pengawal-pengawalnya Tidak ada apa Duduk pun Rasulullah Menyiapkan Sebuah tiker Tiker terbuat Dari kulit Yang Dalamnya itu Kulit itu Sebut Diisi dengan Apa namanya Serabut-serabut Dari batang korma Dan itu Dijereng Di Apa namanya Dihempaskan Dipersilahkan Adi bin Hatim Untuk duduk disitu Kemudian Kata Adi bin Hatim Enggak lah Kamu aja Wahai Muhammad Duduk di atas itu Enggak usah Kamu aja duduk Memuliakan tamu Dan Rasulullah Tahu duduknya dimana Di tanah Pemirsa Biasa aja Makanya dalam Hati Adi bin Hatim ini Ini bukan Bukan Raja Kok Raja Enggak mungkin Kayak gini Gitu Kemudian Pemirsa yang Dramati Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulullah pun Bertanya kepada Adi bin Hatim Wahai Adi bin Hatim Bukannya Engkau Ya Seorang Penganut agama Kursiah Itulah kurang lebih Kursiah itu agama Nasrani Sama Sobiah Nah itu agak-agak Tapi lebih condong Ke Nasrani Gitu Kata Adi bin Hatim Iya Bener kamu Kok tau Dalam hatinya Adi bin Hatim Nah Tapi kenapa Kamu itu kok Kalau ada Gonimah perang Seperempatnya itu Keharus ke kamu Bukannya dalam agama kamu itu Gak boleh kayak gitu Bener Wahai Muhammad Dalam hati Adi bin Hatim Ini bukan orang sembarangan Ini Muhammad Rasulullah Seolah salam Karena dia Sampai Tau hal Setel itu Dan itu Banyak Antara manusia-manusia Yang hidup Tinggal disitu Itu gak tau Perkara tersebut Nah Pemirsa yang Ramadhan Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Rasulullah pun Melanjutkan Perkataannya Wahai Adi bin Hatim Mungkin kamu Gak mau masuk Islam Karena Melihat Kamu melihat Itu Islam ini Kebanyakan orang miskin Tapi Asal kamu tau Ini telah Dekat waktunya Sudah Dekat waktunya Orang Islam itu Nanti bakalan Banyak Artanya Kemudian Lanjut lagi Wahai Adi bin Hatim Kamu mungkin hari ini Gak mau masuk Islam Mungkin Karena melihat Orang Islam itu Jumlahnya sedikit Sementara musuhnya itu Bakalan banyak Tapi tau kamu Ini sudah Dekat waktunya Nanti ada Seorang wanita Naik ontah Dari daerah Kurdisiyah Naik ontah Sampai ke Mekah Gak ada rasa takut Di hatinya Kecuali dia hanya takut Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Kata Rasulullah Kemudian lanjut lagi Wahai Adi bin Hatim Mungkin kamu tidak Berkenan masuk Kedalam agama ini Karena kamu melihat Bahwa Kerajaan Kerajaan itu Ya Kekuasaan itu Dipegang oleh Bukan orang Kau muslimin Bukan orang Islam Kerajaan-kerajaan Sekarang di bagian Tapi Ini sudah Dekat waktunya Pemirsa yang Ramatullah Subhanahu wa ta'ala Itu Di bumi Babylonia Itu Ada penguasa Namanya Kisro Itu nanti Bakalan Jatuh Kisro bin Hurmus Dan Negaranya itu Berpindah ke Kau muslimin Kata Rasulullah Sallallahu wa ta'ala Ternyata Tak lama kemudian Adi bin Hatim pun Akhirnya Meyakini Bahwa perkatan Rasulullah Itu benar Rasulullah Ini bukan Bukan manusia Biasa Bukan seorang Yang berambisi Untuk menjadi Raja Akhirnya Dia pun masuk Islam Dan Alhamdulillah Adi bin Hatim Itu diberikan Usia yang panjang Dan dia benar Mengakui Rasulullah Tadi berkata Ada tiga perkara Bahwasannya Islam itu nanti Yang pertama itu Hari ini Banyak orang miskin Dari kaum muslimin Tapi nanti Bakalan kaya Yang kedua Nanti kamu akan Menyaksikan Bahwasannya Ada seorang Wanita Yang Berjalan Mengendari Ontah Dari Kudisia Menuju ke Mekah Itu tidak ada Rasa takut Kecuali hanya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Benar Itu sudah disaksikan Oleh seorang sahabat Tadi Adi bin Hatim Kemudian Adi bin Hatim pun Ikut menyaksikan Bagaimana Kisroh Jatuh Kisroh bin Hurmus Kerajaan Yang begitu Super power Jatuh Di tangan kaum muslimin Ketika itu Dan Dia betul-betul Telah menyaksikannya Hanya Yang belum disaksikan Adalah Kekayaan Yang melimpah Kepada kaum muslimin Itu belum disaksikan Oleh Adi bin Hatim Dan itu Benar-benar terjadi Ketika di zamannya Umar bin Abdul Ajis Dimana Ketika Umar bin Abdul Ajis Ingin memberikan sedekah Itu Tidak ada yang menerima Itu Ingin memberikan zakat Udah Tidak ada lagi Yang menerima Semuanya Merasa Bahwasannya Dia kaya Mir sendramati Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah Singkat cerita Dari Kisah Adi bin Hatim R.A Dan Semoga kita Termotivasi Jangan membenci Seorang Kalau kita Belum mengenal Kenalilah Seorang tersebut Jangan hanya Mendengarkan Isu Dari sana Dan dari sini Sampai disini dulu Perjumpaan kita Semoga kita Mendapatkan Sebuah keteladanan Dari kisah Adi bin Hatim Dan Semoga saja Kelak kita Dikumpulkan Di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Bersama Rasulullah Dan para sahabat-sahabat Yang berjuang Untuk menegakkan Islam Sampai akhirnya Kita merasakan Nikmatnya Islam Di negeri ini Kami tutup Dengan doa Kapal Menjelis Subhanahu wa bihamdika Asyadu'ala ilaha ilaha Antas Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati